Timnas Indonesia mengawali perjalanan mereka di Grup K kualifikasi Piala Asia U23 dengan manis. Bagaimana tidak, pada laga pertama Timnas Indonesia U23 melawan Cina Taipei U23 pasukan Sintayong itu menang dengan skor telak 9-0, hal itu lantas membuat Timnas Indonesia U23 sementara berada di puncak klasemen Grup K. Lantas dengan hasil tersebut, bagaimana syarat agar Timnas Indonesia U23 bisa lolos ke putaran final Piala Asia U23 2024? Pertama yang harus diketahui, hanya juara grup dan 4 runner-up terbaik di kualifikasi yang berhak bermain di Piala Asia U23 di Qatar. Sejauh ini di Grup K yang berisikan 3 tim, Timnas Indonesia U23 bertengger di peringkat pertama dengan 3 poin, sejatinya jumlah poin tersebut sama dengan apa yang dimiliki Turkmenistan di peringkat kedua Grup K. Hanya saja Timnas Indonesia U23 unggul selisih gol, yakni 9 gol, sementara Turkmenistan U23 hanya memiliki selisih 4 gol dari hasil kemenangan 4-0 atas Cina Taipei. Pada peringkat ketiga jelas Cina Taipei U23 dipastikan gagal lolos ke Piala Asia U23 usai menelan 2 kekalahan. Jadi, penentuan siapa yang lolos dengan status juara grup K akan diperebutkan di laga Timnas Indonesia U23 versus Turkmenistan U23 pada matchday terakhir, pada selasa tanggal 12 September mendatang. Jelas kemenangan atas Turkmenistan U23 akan membuat Timnas Indonesia U23 lolos ke Piala Asia U23 ke Qatar, karena berstatus juara grup K dengan 6 poin nantinya. Namun, sejatinya hasil imbang sudah cukup mengantarkan skuad Garuda lolos ke Piala Asia U23 2024 yang akan digelar di Qatar nantinya. Penentuan posisi grup dari head-to-head antara 2 atau 3 kesebelasan yang bernilai sama. Karena itu, Timnas Indonesia U23 versus Turkmenistan berakhir imbang, maka penilaian berubah menjadi selisih gol. Untungnya, Timnas Indonesia menang besar 9-0 atas Cina Taipei, dengan keunggulan selisih 9 gol, maka Timnas Indonesia U23 sudah bisa menjamin status juara grup K, andai ditahan imbang Turkmenistan U23 dengan hasil imbang. Jadi, laga melawan Turkmenistan U23 menjadi partai penting bagi Timnas Indonesia U23, tentu diharapkan Timnas Indonesia U23 dapat bermain baik seperti saat menghajar Cina Taipei. Pelatih Sintayong, sudah memahami peta kekuatan Turkmenistan U23 yang harus diwaspadai anak asuhnya pada laga penentuan grup K kualifikasi Piala Asia U23. Meskipun demikian, Sintayong merasa optimis Timnas Indonesia U23 juga mampu menumbangkan perlawanan Turkmenistan agar bisa lolos kualifikasi Piala Asia U23. Pelatih Korea Selatan itu mengakui jika dibandingkan dengan pemain dalam skuad Garuda Muda, satu keunggulan yang dimiliki Timnas Turkmenistan U23 ialah aspek fisik. Hal itulah yang dipetakan Sintayong saat mengintip pertandingan pertama grup K antara Cina Taipei versus Turkmenistan pada Rabu lalu. Bekas juru taktik Timnas Korea Selatan itu juga mengungkapkan deretan pemain lawan yang berpotensi merepotkan. Salah satu pemain yang disebut secara spesifik oleh Sintayong ialah pemain bernomor punggung 11. Sosok yang dimaksud ialah Samet Haidiro, penyerang berusia 21 tahun ini sempat menyebet status man on the match karena sukses mencetak 3 gol ke gawang Cina Taipei. Meski begitu, Sintayong optimis timnya membungkam Turkmenistan. Selain karena bermodal kemenangan telak 9-0 atas Cina Taipei pada laga sebelumnya, bomber-bomber Timnas Indonesia U23 juga tak kalah bagus. Tentunya Timnas Indonesia U23 tidak memandang remeh Turkmenistan, skuad Garuda akan tetap optimis untuk meraih kemenangan. Apalagi Turkmenistan, mereka juga pasti mengincar kemenangan untuk bisa menjuarai grup K. Pada intinya, Timnas Indonesia U23 harus benar-benar fokus pada laga besok, dan harus melupakan kemenangan besar atas Cina Taipei untuk berfokus untuk laga menghadapi Turkmenistan U23. Sampai jumpa di video selanjutnya.